Di dalam nama Tuhan Yesus membawa menyampaikan firman Tuhan Bersyukur pada hari ini kita dapat bersama-sama kembali untuk belajar sebagian daripada firman Tuhan Akhirnya firman Tuhan dapat menyegarkan hati kita, dapat bertumbuh dan berbuat dalam kehidupan kita Pada kesempatan ini dengan satu judul yaitu Anugah Keselamatan Kristus Tanpa terasa, kita telah menjalani tahun ini, tahun 2021 ini sudah hampir di penghujung tahun Dan kalau kita lihat bahwa hari ini adalah hari kebaktian Sabbat yang terakhir ya di tahun 2021 ini Karena minggu depan kita sudah masuk di tahun 2022, tahun yang baru Nah tentu kita merasakan ya bagaimana kita melewati tahun 2021 ini Nah waman ijinkan sotao, waman so jingli the early inian Mungkin banyak kesusahan, banyak kesulitan yang kita alami Tapi satu hal yang kita tidak boleh lupakan adalah bagaimana Anugah Kasih dan Anugah Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita Ya khususnya adalah Harunia Anugah Keselamatan yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita Dan ini harus terus kita ingat dan terus rasakan ya di dalam kehidupan kita Karena Tuhan telah memilih kita Yang pada awalnya kita bukan bagian di dalam dia Tapi oleh karena kasih dan Anugahnya maka kita hari ini bisa menjadi satu di dalam Tuhan Ini adalah satu Anugah daripada Tuhan Dan satu Anugah Keselamatan yang nantinya akan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal Nah oleh karena itu kita mau senantiasa ya mengingat akan Anugah Keselamatan ini In此我们常常要记得神的救恩 Hari ini kita mau melihat ya satu peristiwa yang untuk kita sebagai satu pengajaran ya bagaimana kita mengerti kendak Tuhan Dan bagaimana kita harus membalas Anugah Keselamatan Tuhan ini dalam hidup kita Dan bagaimana Tuhan sendiri telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia Ya seperti yang kita lihat di dalam kitab Yohannes pasal 3 ayat 16 Yohannes pasal 3 ayat 16 sampai dengan yang ke-18 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengharuniakan anak yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia Barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah Ya mungkin ayat ini seringkali kita baca Tapi ya kita tidak boleh melupakannya Tapi kita tidak boleh melupakannya Harus kita simpan di dalam hati kita Ya bahwa kasih Allah yang demikian besar Ya ia telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita Ini yang harus terus ada di dalam hati diri kita Bahwa Allah telah memilih kita dan telah menyelamatkan kita Ya ini adalah satu kasih karunia yang di saat kita dalam keadaan kesulitan Kalau kita ingat ini maka kita akan bersuka cita kembali Ya memberi kekuatan kepada kita Bahwa keselamatan itu adalah lebih besar daripada segalanya Ya jadi pada saat kita mengalami kesusahan Kalau kita ingat ini maka kita kembali terhibur Ya kembali saya mengajak saudara-saudara sekalian Kita untuk melihat satu peristiwa yaitu mengenai sepuluh orang kusta Kita sama-sama melihat di dalam kitab Lukas pasal 17 Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-19 Lukas pasal 17 yaitu mengenai sepuluh orang kusta Ayat 11 Dalam perjalanannya ke Yerusalem Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea Ayat 12 Ketika ia memasuki suatu desa Datanglah sepuluh orang kusta menemui dia Mereka tinggal berdiri agak jauh Ayat 13 Dan berteriak Yesus guru Kasihanilah kami Ayat 14 Lalu ia memandang mereka dan berkata Pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam Dan sementara mereka di tengah jalan Mereka menjadi tahir Ayat 15 Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring Lalu tersungkur di depan kaki Yesus Dan mengucap syukur kepadanya Orang itu adalah seorang Samaria Ayat 17 Lalu Yesus berkata Bukankah sepuluh orang tadi Semuanya telah menjadi tahir Dimanakah yang sembilan orang itu Ayat 18 Tidak adakah di antara mereka yang kembali Untuk memuliakan Allah Selain daripada orang asing ini Ayat 19 Lalu ia berkata kepada orang itu Berdirilah dan pergilah Imanmu telah menyelamatkan engkau Nah di dalam Lukas 17 Ayat 11 sampai 19 ini Menceritakan ada sepuluh orang kusta Orang kusta adalah orang yang menderita penyakit Yaitu penyakit kusta Pada masa itu penyakit kusta itu tidak dapat diobati Dan ini merupakan penyakit yang penyakit yang najis Jadi Tuhan sudah perintahkan Jika ada orang yang kena penyakit kusta Maka dia harus dikucilkan Disisihkan dari tempat tinggalnya Dan orang yang menderita penyakit kusta adalah orang yang sudah tidak punya harapan lagi Karena dia sudah dikucilkan Dan tidak dianggap sebagai orang yang normal lagi Nah jadi tadi kita telah sama-sama membaca Ada sepuluh orang penyakit kusta Ketika mereka melihat Tuhan Yesus Maka mereka mencoba untuk datang kepada Tuhan Mereka datang dan berdiri Dikatakan agak jauh Dan mereka datang kepada Tuhan dengan berteriak Mereka katakan Guru Yesus Guru kasihanilah kami Dan Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada mereka Dan mereka Tuhan Yesus sembuhkan Tapi kita lihat dari sepuluh ini yang kembali kepada Tuhan hanya satu orang Nah inilah yang mungkin pada hari ini kita mendapatkan pengajaran Tentu setelah membaca ini kita tahu ya bahwa yang sembilan ini kok demikian tidak baik Yang satu orang ini yang baik Nah tentu hari ini kita mau menjadi yang satu orang ini Kita tidak mau menjadi yang sembilan orang itu Nah oleh karena itu sebetulnya ini juga adalah kendak Tuhan ya Tuhan inginkan seperti yang satu orang kusta ini Tuhan inginkan seperti satu orang kusta yang kembali kepada dia Ya oleh karena itu kita lihat sama-sama ya apa yang Tuhan inginkan dari kita Nah kalau kita sama-sama melihat bagaimana Yang pertama-tama sepuluh orang kusta ini menemui Tuhan Yesus Dan dia ke diri agak jauh Nah ini juga mengingatkan kepada diri kita Dulu kita juga adalah orang yang jauh Tetapi oleh karena kasih Tuhan Yesus hari ini kita menjadi dekat dengan dia Ya orang kusta ini kita lihat dia menemui Tuhan Yesus dia berdiri agak jauh Karena mereka mempunyai penyakit kusta Jadi tidak bisa dekat dengan Tuhan Yesus Lalu kita ingat ini dulu kita juga adalah orang yang jauh Nah以前我们也是一个 dari Yesus很远的人 Kita adalah orang berdosa Karena kita adalah orang yang berdosa Karena kita adalah orang yang berdosa Yang nantinya kita akan dihukum Karena kita berdosa maka kita akan mati Karena kita berdosa maka kita akan mati Tetapi oleh karena kasih Tuhan Yesus Maka hari ini kita menjadi dekat dengan dia Kita sama-sama melihat di dalam kitab Efesus pasal 2 Ayat yang ke-13 Efesus pasal 2 ayat yang ke-13 Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus Nah Fiman Tuhan mengatakan dulu pun Kita bukan orang yang dipilih oleh Tuhan Tetapi oleh karena darah Kristus Maka hari ini kita menjadi bagian di dalam Tuhan Menjadi dekat dengan Tuhan Kita mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8 Efesus 2 ayat yang ke-8 Sebab karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Nah oleh karena itu hari ini kita harus menyadari Bahwa keselamatan yang Allah berikan kepada kita adalah Satu anugerah daripada Allah Yaitu pemberian Allah Yaitu pemberian Allah Bukan karena usaha kita Kalau kita lihat bagaimana kebenaran firman Tuhan Di dalam kitab Efesus pasal 1 Ayat 3 sampai dengan 5 Efesus 1 ayat 3 sampai 5 Ayat 3 Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang dalam Kristus telah mengharuniakan kepada kita Segala berkat rohani di dalam surga Ayat 4 Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita Sebelum dunia dijadikan Supaya kita kudus dan tak bercacat dihadapannya Ayat 5 Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula Oleh Yesus Kristus Untuk menjadi anak-anaknya Sesuai dengan kerelaan kehendaknya Kemudian firman Tuhan ini adalah Memberitahukan kepada kita Bahwa Tuhan telah memilih kita Sebelum dunia dijadikan Melalui kasihnya Ia telah memilih kita Menentukan kita dari semula Jadi Tuhan Yesus telah memilih kita Kita menjadi anak-anaknya dari semula Dari awal sekali Nah oleh karena itu kita hari ini bisa di dalam gerejanya Ini adalah semua Karena Tuhan telah memilih kita Jadi kita harus menyadari hal ini Bahwa hari ini kita telah di dalam gerejanya Ya jangan kita meninggalkan gerejanya Karena kalau kita meninggalkan Maka kita menjadi yang terakhir Terpilih tapi terpanggil tapi tidak terpilih Nah jadi ini penting yang harus kita ketahui Hari ini kita masuk di dalam gereja Sejati kita bersyukur kepada Tuhan Ya telah masuk di dalam gereja Tuhan Ini terjadi karena Tuhan Yesus Mau memilih kita Sama seperti Sepuluh orang kusta ini Tuhan mau menyelamatkan mereka Tetapi yang sembilan orang ini pergi Yang satu orang tetap masuk ke dalam Tuhan Marilah kita ingat kita harus menjadi satu orang kusta ini Yang telah Tuhan pilih Dan kita harus tetap datang kepada Tuhan di dalam gerejanya Sebenarnya kalau kita lihat dari angka Perbandingannya adalah sangat kecil ya Sepuluh satu banding sepuluh sama sembilan banding sepuluh Nah如果从数字看来 Nah有十个人 Nah有九个跟一比比 跟一个人 Berarti sepuluh persen dan sembilan puluh persen Nah就是有100%跟90% Jadi tidak mudah menjadi sepuluh persen ini 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 Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga dan waspada Ince我们要 dengan way Kita tetap harus menjadi yang sepuluh persen ini Kita tetap harus menjadi yang sepuluh persen ini Nah kita kembali lihat di dalam Lukas Pasal 17 ya Di mana yang Tuhan kendaki kepada satu orang kusta ini Kita bisa melihat beberapa yang Tuhan kendaki Kalau kita lihat di dalam ayat 17 Tuhan bertanya kepada satu orang ini Bukankah tadi 10 orang Semuanya menjadi sembuh, menjadi tahir Di mana yang sembilan itu kok hanya satu orang yang kembali Nah dari perkataan Tuhan Yesus ini Kita bisa mengerti bahwa yang Tuhan inginkan itu apa sih Ya pasti kita semua mengerti ya Tuhan mengatakan ini Dia inginkan semuanya kembali kepada dia Kalau enggak Tuhan tidak bertanya demikian Jadi di dalam hati Tuhan, Tuhan menginginkan yang 10 itu kembali Tapi kenyataannya cuma seorang yang kembali Oleh karena itu dia bertanya, yang mana yang sembilan lagi? Sebetulnya apa yang Tuhan kendaki orang ini kembali kepada dia Tentu yang Tuhan inginkan agar orang ini mengucap syukur Yang ini telah disembuhkan, telah mendapat kesembuhan Dari yang tadinya tidak ada harapan Menjadi ada harapan Tentu kita harus datang kembali untuk berterima kasih dan mengucap syukur Ini adalah hal yang memang harus dilakukan oleh 10 orang kusta ini Masa telah diberikan kesembuhan lalu tidak kembali Nah hari ini kembali kepada kita Sebenarnya kita ini juga posisinya sama seperti 10 orang kusta Tidak ada harapan Ujungnya kita itu binasa Tetapi tadi kita sudah baca bahwa Karena anugerah Tuhan, maka kita dipilih oleh Tuhan Oleh karena itu kita harus kembali kepada Tuhan Kita berterima kasih, kita menyembah kepada dia Dan kita harus mengucap syukur kepada dia Nah oleh karena itu kalau kita lihat firman Tuhan Bagaimana memang diharuskan kita itu mengucap syukur Kita sama-sama lihat di dalam kitab 1 Thessalonica Pasal 5 ayat yang ke-18 1 Thessalonica pasal 5 ayat yang ke-18 Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu Ya ayat ini sangat jelas Mengatakan bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal Karena itulah kendak Allah Nah jadi kita hari ini ya Yang telah mendapatkan anugerah keselamatan Kita harus mengucap syukur senantiasa Ada gak orang yang seperti sembilan orang kusta ini Yang terjadi pada diri kita Kalau kita lihat mungkin kita lihat kiri kanan Kita ingat-ingat ada ya Ada orang yang telah menerima anugerah keselamatan Telah dibaptis di dalam gereja sejati Dulu ada orang ini Hari ini tidak ada dia Tapi今天 kita belum melihat dia Kemana dia? Dia ke mana dia? Seperti sembilan orang kusta ini Dia tidak kembali Dia tidak kembali Nah tapi ada juga orang yang mendapatkan kasih karunia Ya dibaptis di dalam gereja sejati Dulu ada, sekarang pun masih ada Tapi ada orang yang mendapatkan kasih karunia Dibaptis di dalam gereja sejati Dulu ada, sekarang pun masih ada Nah dia sama seperti satu orang kusta yang kembali Nah hari ini kita harus sama seperti satu orang kusta ini Terus kembali kepada Tuhan Tidak meninggalkan Tuhan Nah walaupun dalam waktu ke waktu kita Di dalam hidup kita ini mengalami banyak kejadian Atau banyak masalah Bagaimana kita lewati kehidupan kita ini? Yaitu dengan mengucap syukur Sama seperti yang tadi kita telah baca Kita mesti mengucap syukur Ya dalam segala hal Dan senantiasa mengucap syukur Dalam segala hal ini artinya Ya dalam segala keadaan Fansi Juga di dalam segala hal ini Baik dalam keadaan senang Baik dalam keadaan susah Walaupun dalam keadaan senang Dua-duanya tidak mudah Jangan kita berpikir Kalau dalam keadaan senang Wah ini orang gampang Kalau keadaan senang mengucap syukur Enggak juga Ya bisa saja ada orang yang diberkati oleh Tuhan Senang Dia lupa kembali kepada Tuhan Malah dia bersenang-senang ke tempat lain Ya orang yang diberkati bisa demikian Jadi tidak menjamin orang yang diberkati itu Bisa mengucap syukur Terus datang kepada Tuhan Demikian juga orang yang dalam keadaan susah Ada yang bilang Wah kalau dalam keadaan susah Pasti susah ya Mengucap syukur Ada orang yang mengalami kesusahan Mengalami sakit Dia malah mengucap syukur Datang kepada Tuhan Dan malah dia menjadi lebih kuat Jadi dalam keadaan susah pun Kita bisa mengucap syukur Yang membuat malah kita menjadi dekat dengan Tuhan Yang penting kita harus ingat bahwa Dalam segala hal Dalam keadaan apapun Kita harus datang kepada Tuhan Kita tetap mengucap syukur Jadi inilah yang Rasul Paulus ingatkan Nasihatkan kepada jemaat di Thessalonica Bahwa kita harus mengucap syukur Dalam segala hal Karena memang itu yang Tuhan kendaki Supaya kita tetap dapat dekat kepada Tuhan Tidak meninggalkan Tuhan Tetap menjadi satu orang kusta Seperti satu orang kusta Kalau kita lihat lagi Di dalam kitab Kolose Pasal 3 ayat yang ke-17 Kolose pasal 3 ayat yang ke-17 Dan segala sesuatu yang kamu lakukan Dengan perkataan atau perbuatan Lakukanlah semuanya itu Dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur Oleh dia kepada Allah Bapak kita Nah disini mengajarkan kepada kita Jadi apa yang kita mau lakukan Kita mohon penyertaan Tuhan Dan kita juga mengucap syukur Nah inilah yang Tuhan kendaki Jadi pada saat kita menghadapi suatu keadaan Kita mau melakukan sesuatu Kita bawa dalam doa Kita mohon Tuhan berserta kepada kita Jadi apa yang kita lakukan Kita dalam nama Tuhan Yesus Dan kita mohon kepada Tuhan Ya dengan demikian Kita bisa mengucap syukur Satu lagi kita lihat di dalam kolose pasal empat ayat yang kedua. Kolose pasal empat ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah jadi mengucap syukur ini kita harus lakukan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Dengan demikian maka kita bisa terus datang kepada Tuhan. Nah kita lihat seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Ya kita mungkin, saya yakin percaya kita mengenal siapa itu Raja Daud. Sebelum dia menjadi Raja, dia adalah di bawah Raja Saul. Nah karena dia seorang yang diberkati Tuhan, maka segala pekerjaannya menjadi berhasil. Ya Raja Saul menjadi iri hati kepada dia. Nah sehingga yang tadinya ya Raja Daud membantu Raja Saul, Malah sekarang sebaliknya Raja Saul mau melenyapkan dia. Tetapi Daud terus bersandar kepada Tuhan. Tetapi Daud terus bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan menyertai dia. Sehingga akhirnya dia bisa menjadi Raja. Dan setelah menjadi Raja, Daud tetap mengingat kepada Tuhan. Dan dia tidak pernah lupa dan nantiasa dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia tidak pernah lupa dan nantiasa dia mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga saat dia mau meninggal, dia berpesan kepada Salomo, Yang paling penting adalah taat dan takut kepada Tuhan. Nah itulah yang dilakukan Daud di dalam kehidupan dia. Penuh dengan ucapan syukur dalam hidupnya. Sehingga Allah sangat mengasihi dia. Ya Allah menyertai dia seumur hidupnya. Kita bisa lihat di dalam masmur-masmurnya dalam kitab masmur Daud. Kita sama-sama buka dalam kitab masmur pasal 28 ayat yang ketujuh. Masmur 28 ayat yang ketujuh. Daud merasakan Tuhan sebagai kekuatan dan perisainya. Dia mempunyai kekuatan karena ada Tuhan. Dia merasa terlindungi dari musuh-musuhnya. Oleh karena Tuhan adalah perisai. Dan hatinya taat dan percaya kepada Tuhan. Nah sehingga dia bersyukur kepada Tuhan. Melalui puji-pujian dia bersyukur kepada Tuhan. Melalui taurat Tuhan dia melakukan sesuai dengan perincah Tuhan. Itu ucapan syukur dia. Jadi itulah yang dilakukan oleh Raja Daud di dalam kehidupan dia. Dia memuji-muji Tuhan. Dia bersyukur dengan memuji-muji Tuhan. Dengan puji-pujian. Dia bersyukur dengan menjalankan seluruh perintah Tuhan. Dia sangat taat kepada perintah Tuhan. Oleh karena itu kalau kita lihat ya. Di dalam kitab Masmurnya. Dalam Masmur 119 ya. Ayat 105. Ini juga satu ayat yang sangat terkenal ya. Masmur 119 ayat 105. Dan 106 ya. Firmanmu itu pelita bagi kakiku. Dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya. Untuk berpegang pada hukum-hukummu yang adil. Ya. Nah inilah yang dikatakan oleh Daud bahwa. Firman Tuhan itu adalah pelita. Ya bagi kakinya. Dan terang bagi jalan dia. Dari perkataan ini menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan. Dia menjalani kehidupannya adalah. Dia mau sesuai dengan firman Tuhan. Artinya dia mau mengikuti ya. Tawarat-tawarat Tuhan. Perintah Tuhan. Kalau kita berjalan pada malam hari ya. Tentu kita butuh penerangan. Pelita ini kan sebagai alat penerang. Kalau kita berjalan di malam hari di tempat yang tidak ada lampu. Tentu pelita itu menjadi penuntun bagi kita. Kita berjalan akan mengikuti kemana pelita itu yang akan menunjukkan jalan kita. Pelita itu Daud katakan firman Tuhan. Pelita itu Daud katakan firman Tuhan. Nah ini yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Adakah kita mau seperti Daud menjadikan firman Tuhan itu pelita bagi hidup kita. Nah ini yang perlu kita introspeksi di dalam diri kita. Nah mari kita mau menjadikan firman Tuhan itu menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Pada saat kita mau melangkah, pada saat kita mau memutuskan sesuatu, kita melihat gak? Oh perintah Tuhan berkata demikian. Saya harus lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan firman Tuhan itu sebagai penuntun. Bukan kita memutuskannya semau saya. Nah ini yang dilakukan oleh Daud. Ini yang dilakukan oleh Daud. Dia memegang terat Tuhan. Nah biarlah kita dalam kehidupan kita juga mau demikian. Dengan demikian maka Tuhan akan mengasihi kita. Tuhan akan menuntun kita. Daud banyak mengalami kejadian-kejadian dalam hidupannya. Salah satunya mungkin kalau kita ingat pada saat keluarganya diambil, diculik, di jiklak. Peristiwa di jiklak. Ketika seluruh keluarganya ditawan oleh musuh. Dan couti luk mereka. Waktu itu Daud sedang pergi bersama pasukannya. Ketika dia balik kembali, dia pulang ke tempatnya di jiklak. Dia melihat bahwa keluarganya itu sudah tidak ada ditawan oleh musuh. Tentu ini adalah satu kejadian yang besar. Coba kita bayangkan kalau kita yang ngalami, begitu kita pulang keluarga kita sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Saat itu Daud datang kepada Tuhan. Memohon petunjuk Tuhan. Kenapa bisa dia lakukan demikian? Karena dia memang selalu memohon petunjuk kepada Tuhan. Ketika dia mengalami satu hal, dia langsung datang kepada Tuhan. Dan Tuhan memberi petunjuk menuntun kepada dia. Ya, Tuhan juga mengalami dia. Sehingga akhirnya keluarganya, istri dan anak-anaknya bisa dibawa pulang kembali. Dan dia mengembali kalau anak-anak dan anak-anak. Jadi kalau ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan senang ya, tidak khawatir. Bagaimana Tuhan bisa menyertai kita? Nah, kita harus taat Dan kepada firman Tuhan Nah, jadi inilah yang Tuhan kendaki Kepada diri kita Nah, kemudian Kita lihat lagi hal yang kedua Nah, kita lihat lagi balik ke Lukas 17 Ayat yang ke-18 Tidak adakah di antara mereka yang kembali Untuk memuliakan Allah Selain daripada orang asing ini Ini Tuhan Yesus bertanya Jadi maksud Tuhan itu apa sih Sebetulnya Dia ingin supaya mereka itu kembali Memuliakan Allah Ini yang Tuhan inginkan Ini yang Tuhan inginkan Oleh karena itu dia bertanya Tidak adakah di antara mereka yang kembali Untuk memuliakan Allah Selain daripada orang asing ini Jadi Allah itu ingin Agar umatnya itu memuliakan dia Nah, hari ini sudahkah kita memuliakan dia Kita kan sama seperti orang kusta ini Sudah mendapatkan anugah Keselamatan dari Tuhan Jadi sekarang Tuhan tanya kepada kita Sudahkah kamu memuliakan Allah Ini yang Tuhan inginkan dari kita Ini yang Tuhan inginkan dari kita Oleh karena itu kita harus memuliakan dia Bagaimana kita memuliakan dia Ya, bagaimana satu orang kusta ini Kembali kepada Tuhan Dan Tuhan minta supaya memuliakan Allah Kita sama-sama lihat bagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus Ya, di dalam kitab Filipi Situ Paolo di Filipi su Bagaimana dikatakan Filipi pasal 1 Ayat 9 sampai dengan 11 Filipi pasal 1 Ayat 9 sampai 11 Ayat 9 Dan inilah doaku Semoga kasihmu makin melimpah Dalam pengetahuan yang benar Dan dalam segala macam pengertian Ayat 10 Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik Supaya kamu suci Dan tak becacat menjelang hari Kristus Ayat 11 Penuh dengan buah kebenaran Yang dikejakan oleh Yesus Kristus Untuk memuliakan dan memuji Allah Nah, yang terakhir kita baca Bahwa supaya penuh dengan buah kebenaran Yang dikejakan oleh Yesus Kristus Untuk apa? Untuk memuliakan dan memuji Allah Artinya apa? Artinya kita bisa memuji dan memuliakan Allah Kalau kita penuh dengan buah kebenaran Baru bisa kita memuliakan dan memuji Allah Nah, inilah yang Tuhan inginkan Kenapa harus penuh dengan buah kebenaran? Karena dengan kita mengerti kebenaran Maka kita bisa memilih mengetahui apa yang baik Apa yang tidak baik Bagaimana kita harus bisa hidup kudus Hidup suci Semua itu harus mempunyai satu pengetahuan yang benar dikatakan Makanya Paulus mengatakan Semoga kasihmu makin melimpa dalam pengetahuan yang benar Mungkin hari ini kita banyak berbuat kasih Tapi kita kalau tidak mempunyai pengetahuan yang benar Nah, ini juga tidak bisa memuliakan Allah Oleh karena itu Paulus berdoa Supaya kamu kasihnya sudah bagus Tapi biarlah makin melimpah dalam pengetahuan yang benar Jadi belum cukup sebenarnya Kita berbuat kasih Tapi belum mengerti kebenaran Belum cukup Nah, makanya kebenaran ini adalah sangat penting Hari ini kita sebagai jemaat Kita harus banyak belajar mengenai kebenaran firman Tuhan Supaya kita bisa memuliakan Tuhan Ya Tuhan mau dimuliakan oleh karena kita mengetik kebenaran Menjalankan kebenaran firmannya Kalau kita lihat bagaimana umat Israel zaman hakim-hakim Nah, mereka menjadi jahat di mata Tuhan karena tidak mengerti kebenaran Mereka tidak menyembah Tuhan dengan benar Mereka juga menyembah berhala Kalau kita tidak mengerti kebenaran Hari ini kita menyembah Allah Tapi kita juga menyembah berhala Karena kita tidak mengerti bahwa ini adalah menyembah berhala Karena kita tidak mengerti bahwa ini adalah menyembah berhala Kita tidak tahu bahwa ini tidak benar Kita tidak tahu bahwa ini tidak benar Tapi kita melakukan juga Dan kita juga menyembah kepada Tuhan Nah, Tuhan tidak menghendaki demikian Jadi Tuhan tidak menghendaki kita menyembah dia dan menyembah berhala Nah, tadi kita tidak tahu bahwa ini menyembah berhala Karena kita tidak mengetik kebenaran Nah, akhirnya kita tidak layak dihadapan Tuhan Tuhan katakan, engkau berbuat kejahatan Aku tidak mengenal engkau Kita mengatakan, Tuhan, Tuhan, aku menyembah engkau Aku memanggil namamu Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau Membuat kejahatan Kenapa bisa ada perkataan demikian Karena kita tidak mengenal kebenaran Jadi penting mengenal kebenaran ini Kalau kita lihat di dalam kitab Hakim-hakim pasal 2 Kita sama-sama lihat di dalam kitab Hakim-hakim pasal 2 Ayat 10 sampai dengan 13 Hakim-hakim pasal 2 ayat 10 sampai 13 Ayat 10 Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain Yang tidak mengenal Tuhan Ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel Ayat 11 Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Dan mereka beribadah kepada para baal 12 Mereka meninggalkan Tuhan Ala nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari Mesir Lalu mengikuti ala lain Dari antara ala bangsa-bangsa di sekeliling mereka Dan sujud menyembah kepadanya Sehingga mereka menyakiti hati Tuhan 13 Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan Dan beribadah kepada baal dan para asli toret Nah kita lihat Maka bangkitlah muka Tuhan terhadap orang Israel Nah ini yang terjadi pada zaman hakim-hakim Di sini lebih parah lagi kita baca Mereka meninggalkan Tuhan Karena angkatan yang baru tidak mengetahui Bagaimana mujijat Tuhan yang terjadi kepada nenek moyang mereka Sehingga mereka meninggalkan Tuhan Mereka menyembah kepada berhala Nah ini menjadi jahat di mata Tuhan Alam mereka dan meninggalkan mereka Sehingga mereka ditindas oleh bangsa Midian Dan bangsa-bangsa lainnya Nah yang tidak boleh terjadi juga Kita menyembah kepada ala dan menyembah kepada baal Seperti yang tadi Oleh karena itu Kalau kita lihat di dalam kitab 1 Timotius Pasal 20 dan 21 Jadi jika kita lihat Timotai cien su 20 dan 21 1 Timotius pasal 6 ayat 20 dan 21 Ayat 20 Hai Timotius pelihara lah apa yang telah dipercayakan kepadamu Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci Dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan 21 Karena ada beberapa orang yang mengajar ketanya Dan dengan demikian telah menyimpang dari iman Kasih karunia menyertai kamu Nah ini nasihat Paulus kepada Timotius Bahwa ada pengetahuan-pengetahuan yang lain Di luar iman Tuhan Yang diajarkan kepada jemaat Nah pengetahuan ini bisa membuat iman yang menyimpan Kalau menyimpang artinya Geser doang Tapi Allah tidak kendaki Artinya gak merni lagi Geser berarti ada yang tidak 100% lagi gitu ya Masuk pengetahuan yang lain Allah mau bahwa murni seluruh firman Tuhan yang kita jalankan Jangan ada pengetahuan-pengetahuan yang lain Bisa aja pengetahuan dunia ya Pengetahuan mengenai filsafat misalnya Kalau ada orang yang belajar filsafat Filsafat itu banyak yang baik Tapi ada juga mengatakan demikian Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Nah ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam gereja Tuhan tidak kehendaki Oleh karena itu Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius Harus berpegang pada iman Iman yang dulu diajarkan oleh Pak Rasul Tidak boleh ada pengetahuan-pengetahuan yang lain Kalau kita baca di dalam kitab wahyu Bagaimana pesan Tuhan kepada sidang jemaat Banyak pengajaran-pengajaran yang akhirnya masuk ke dalam gereja Pengajaran dunia yang menjadi pengajaran sesat Nah oleh karena itu Kita hari ini ya Di dalam gereja kita mempunyai Yaitu dasar kepercayaan gereja Sebelum kebaktian kita baca Sepuluh dasar kepercayaan Nah biarlah kita sebagai jemaat Kita mempelajarinya Karena pengajaran sepuluh dasar ini adalah pengajaran Mengikuti gereja Rasul Inilah yang harus kita dalami Sepuluh dasar percayaan itu Jangan kita menyimpang ke yang lain-lain Ya jadi hari ini Marilah kita sebagai jemaat Kita sama-sama kita belajar Kebenafiman Tuhan Di dalam sepuluh dasar kepercayaan Nah tentu gereja menyediakan ya Saya sendiri punya bukunya Namanya Biblical Doctrine Mari kita sama-sama ya kita pegang Pengajaran yang telah diajarkan oleh pendahulu kita Karena kita yakin bahwa itu semua adalah pengajaran daripada gereja Rasul Sehingga kita bisa memuliakan Tuhan Jangan sampai kita tercemar oleh pengajaran Dan lain-lain kita tidak bisa lagi memuliakan Tuhan Jadi pentingnya kita mengenal kebenaran Sehingga kita bisa memuliakan Tuhan Kita lihat hal yang terakhir Hal yang ketiga Kita kembali di Lukas pasal 17 Ayatnya yang berarti Ayatnya yang ke-19 Di dalam Lukas 17 ayat 19 Kembali Tuhan Yesus berkata kepada Apa namanya Satu orang yang penyakit kusta yang telah sembuh ini Dia katakan Berdirilah dan pergilah Imanmu telah menyelamatkan engkau Tuhan Yesus mengatakan mengenai iman Jadi iman ini harus Ya harus Dipegang teguh Iman kepada Tuhan Kepada Tuhan Yesus Percaya kepada Dia Kita harus pegang teguh Oleh karena itu Hari ini kita pun harus Menjaga iman kita Jangan iman kita itu Menjadi hilang Tuhan Yesus pernah mengatakan Masih adakah iman ketika aku datang Masih ada yang percaya kan nih Ketika aku datang Nah bagaimana percaya itu Atau iman itu bisa Tetap ada di dalam diri kita Oleh karena itu Ada beberapa nasihat Daripada Su Paulus Kita sama-sama lihat Di dalam kitab Polose Pasal 1 Ayat 23 Sebab itu kamu harus Bertekun dalam iman Tetap teguh dan tidak bergoncang Dan jangan mau digeser Dari pengharapan Injil Yang telah kamu dengar Dan yang telah dikabarkan Di seluruh alam di bawah langit Dan yang aku ini Paulus Telah menjadi pelayannya Nah kita harus bertekun Di dalam iman Tetap teguh Tidak bergoncang Tidak bergeser Dari Injil Yaitu kebenaran Iman Tuhan Jadi kebenaran ini juga Dengan iman itu Ya satu paket lah gitu ya Jadi iman kita bisa Tetap teguh Tidak bergeser Kebenaran itu Harus mendukung Jadi ini harus Saring mendukung ya Kalau kita lihat lagi Kolose pasal 2 ayat 7 Kolose su 2 Tidak bergeser Hendaklah kamu berakar Di dalam dia Dan dibangun di atas dia Hendaklah kamu bertambah teguh Dalam iman yang telah Diajarkan kepadamu Dan hendaklah hatimu Melimpa dengan syukur Ya nah iman ini Kenapa bisa ada iman Karena ada yang Diajarkan kepada kita Nah apa yang telah diadakan Pada kita Kita pegang Nah hari ini Kita telah mendapat Pengajaran Dari pendahulu-pendahulu kita Dan bahkan Pengajaran itu Dituliskan sebagai Dasar kepercayaan Nah ini harus Kita pegang teguh Dengan apa yang telah Diajarkan kepada kita Jangan bergeser Ya satu lagi Dalam kitab Ibrani Pasal 3 ayat 14 Ibrani pasal 3 ayat 14 Karena kita Tak beroleh bagian Dalam Kristus Asal saja kita Teguh Berpegang Sampai kepada Akhirnya Pada keyakinan Iman kita Yang semula Ya Nah kita harus Berpegang Teguh Ya pada keyakinan Iman kita Yang semula Jangan sampai digeser Dengan pengajaran Dengan pengajaran Dengan pengajaran-pengajaran Yang lain Kita pegang itu Ya jadi Yang dipanggil Tetapi sedikit Yang dipilih Apa maksud Dari perkataan Tuhan Yesus ini Banyak yang dipanggil Tetapi sedikit Yang dipilih Banyak yang menerima Anugua keselamatan Tapi yang bertahan Sampai akhir Tidak banyak Artinya Nah marilah kita Menjadi orang yang Sedikit yang dipilih Ini Marilah kita Menjadi satu Orang kusta Yang disembuhkan Ini Hanya sepuluh persen Dari yang disembuhkan Sedikit artinya Tapi biarlah kita Menjadi yang sedikit Itu Nah oleh karena itu Kita pertama Harus Selalu bersyukur Yang kedua Kita harus Memuliakan Tuhan Dengan pengajaran Firman Tuhan Yang ketiga Kita harus Berpegang Pada iman Yang telah Diajarkan Kepada kita 第三 要持守 我們的信心 我们 所得到的教训 Firman Tuhan Sampai disini Kemuliaan Bagi nama Tuhan 愿你却荣耀松赞归一生